Medali Wasiat Jilid 5 Karyat Sin Yung Jin Yong Seret, seketika Ban Jin melolos pedang dan balas membentak, pembesaran Jin yang kurang ajar, biar kupotong dulu lidahmu dan urusan belakang nanti dulu, Ong Sute, burung dua Ban Chiong menjengah Nja Masakah kaum pembesar negeri di sini mengenal nama dan julukan suhu kita? Ku kira di belakang Nja tentu ada biang keladin Nja, habis berkata, segera ia memapak maju, ia memberi salam hormat dan menegur, paduka Tuan siapakah yang tiba ini? Tapi sebagai jawaban, sekonjong dua dari dalam joli telah menjambar keluar sebutir NG atau senjata gelap, dan tepat mengenai Ho Tohya di pahan Nja NG itu sangat kecil, tapi daja sambar Nja sangat kuat Kontan kaki Ban Chiong terasa lemas dan terjungkal Namun demikian ia adalah murid terkemuka Suat Sanpei Betapapun tidak boleh terjadi Hanja dalam sejurus saja sudah dirobohkan lawan tanpa balas menjerang Karena itu pedang yang dia pegang itu terus ditimpukan ke arah joli Walaupun orang Nja terjungkal, tapi timpukan pedang dalam jurus Ho Hoi Kiu Tian atau burung bangau terbang ke langit itu pun cukup jitu dan lihai Pedang itu dengan tepat telah menembus ke dalam joli dan tampak Nja dengan telak mengenai orang yang menjambitkan NG tadi Sudah tentu Ban Chiong sangat girang Tapi dilihat Nja keempat tukang panggung masuk terus melarikan joli itu ke depan Sesudah dekat, sekonjong dua seutas cambuk panjang menjulur keluar dari dalam joli dan melilit ke kaki Ong Ban Jim yang saat itu memegang pakiam atau pedang hitam milik Siok Jing itu Ketika cambuk itu ditarik dan diajunkan, kontak tubuh Ban Jim terlempar pergi, tahu dua pedang hitam yang dipegang Nja itu sudah terampas oleh cambuk panjang Apakah di situ Siok Cheng Chu teriak Hoa Ban Chi terkejut, berbareng pedang putih yang dibawa Nja segera dilolos terus menabas ke cambuk panjang itu Tapi mendadak terdengar kret sekali, kembali dari dalam joli menjambar keluar pula sebutir Mgi dan tepat menjambit di pergelangan tangan Ban Chi sehingga pedang putih itu terlepas dari cekalan Nja Cepat salah seorang Suheng Nja melompat maju terus menginjak pedang putih itu dengan sebelah kakin Nja agar senjata itu tidak dirampas oleh cambuk Di luar dugaan tiba dua dari dalam joli lantas menjambar keluar pula sesuatu benda dan tepat menutup di atas kepalan Nja Keruan murid Swatsan P itu kaget setengah mati karena pandangan Nja menjadi gelap gulita, cepat ia melompat mundur, lalu membuang sekuat Nja benda yang mengerudungi kepalan Nja itu Waktu dilihat, Kiran Nja adalah sebuah kopiah pembesar yang besar Dalam pada itu tertampak cambuk panjang tadi sudah berhasil melilit pedang putih yang jatuh ke tanah itu dan sedang ditarik ke dalam joli Sudah tentu orang dua Swatsan P tidak kerelah pedang dua itu direbut, beramai dua mereka lantas memburu maju sambil membentak Tapi dari dalam joli lantas menghambur keluar macam dua senjata gelap, ada yang terkena muka Nja, ada yang tersambil pinggang Nja, tiada seorang pun murid Swatsan P itu terluput dari serangan itu Cuma tempat yang diarah Nja itu bukan tempat yang berbahagia Nja sakit Nja tidak kepalang Waktu orang dua Swatsan P memeriksa Mgi yang mengenai itu, seketika mereka tercengang, kiranja Nja itu hanya sebutir kancing tembaga saja yang baru dipanggalkan dari baju Maka insaflah murid dua Swatsan P itu bahwa kepandayan orang di dalam joli itu selisih terlalu jauh dengan mereka Kalau mereka mengejar lagi dan sampai bergemerak, tentu mereka sendiri yang akan celaka Orang si Cio itu tiada seorang pun yang baik, yang muda durhaka dan bejat moral Nja, yang tua juga tak bisa dipercaya, sudah bilang senjata Nja ditinggalkan kepada kita Sekarang direbut Nja kembali lagi demikian kuah Ban Kin berteriak dua Begitu pula Ong Ban Jim juga marah dua dan mencaci maki habis duaan Tapi Ban Ciong lantas berkata, bila kejadian ini sampai tersiar tentu tidak menguntungkan nama baik golongan kita Sebaiknya kita tutup mulut saja dan pulang untuk melaporkan kepada Suhu Dalam pada itu joli besar tadi bersama rombongan sudah pergi jauh Sesudah beberapa kali lagi rombongan itu lantas membelok ke suatu jalanan kecil Ketika tukang gotong joli itu sedikit lambat larinja, kontan cambuk panjang melajang keluar dari dalam joli Dan menjabat beberapa kali di punggung tukang panggul bagian depan itu sehingga babak belur Terpaksa tukang dua panggul itu berlari lebih cepat dan terpaksa pula tukang panggul bagian belakang juga ikut berlari lagi Walaupun napas mereka sudah ngos dua an senin kemis Sesudah beberapa kali pula, akhirnya terdengar suara orang di dalam joli berkata Baiklah, sekarang boleh berhenti sungguh keempat tukang panggul itu seperti pesakitan yang diberi pengampunan Cepat mereka berhenti dan meletakkan joli besar itu di atas tanah, napas mereka tampak megap dua Waktu tira joli tersingkap, keluarlah seorang tua dengan tangan kiri menarik seorang pengemis kecil Kiranja orang tua ini adalah Chia Yan Hek, pemilik medali wasiat Dia lantas mementak kepada beberapa petugas tadi Nah, kalian boleh unjah sekarang Pulanglah dan laporkan kepada pembesar anjing kalian Katakan bahwa apa yang terjadi tidak boleh sekali dua disiarkan Asal aku mendengar sedikit kabar yang kurang menjenangkan Seketika juga buah kepala kalian akan kupotol semua Begitu tidak terkecuali pembesar anjing kalian itu Ja, ja, sekali dua kami tak berani usil mulut Selamat jalan tuan besar Selamat jalan cuan muda Demikian beberapa petugas itu menjawab dengan memberi hormat Dan apa yang kusuruh kalian katakan kepada pembesar anjing itu Kalian ingat tidak tiba dua Chia Yan Hek berseru pula selagi petugas dua itu hendak melangkah pergi Oh, ja, hamba ingat dengan baik Sahut seorang petugas Hamba akan berkata telah menjaksikan sendiri bahwa si bungkuk penjual syolpia di Haukam Cip itu telah dibunuh oleh seorang tua bangka yang bernama Pek T.J. Ucai Senjata yang digunakan adalah sebatang golok yang berlumuran darah Bukti dan saksi sudah jatah dan lengkap Betapapun tua bangka pembunuh itu tidak dapat menjangkau Tentang bukti dan saksi itu sengaja ditambahkan oleh petugas itu untuk membuat senang Chia Yan Hek Sebab tadi dia telah kenjang dihajar Ia menjadi ketakutan Tapi Chia Yan Hek lantas berkata Tua bangka si Pek itu tidak biasa menggunakan golok Tapi pedang, oh, ja, hamba keliru Dia menggunakan pedang dan sekali tusuk si bungkuk telah dibunuh oleh ja Setiap penduduk Haukam Cip juga ikut menjaksikan kejadian itu Demikian petugas itu menambahkan Diam dua Yan Hek merasa geli sendiri Padahal untuk membunuh Goh Tuik adalah terlalu mudah bagi Witek Sian Singpek KJU Chai dan tidak perlu pakai senjata apa segala Tapi ia pun tidak peduli lagi kepada kawanan petugas itu Segera ia gandeng tangan si jembel cilik dan tangan lain membawa pedang hitam putih milik Chia Ok Jing Segera ia tinggal pergi dengan hati senang Maklum, sebelum menjadi ia masih menjangsikan Chia Ok Jing Suami istri sengaja berkomplot dengan orang dua suat sanpe untuk menjebak ja dengan menggunakan si pengemis cilik itu sebagai umpan Sebab itulah sesudah beberapa kali dia membawa pergi si jembel itu Lalu ia tusuk bocah itu dan dilemparkan ke dalam semak dua Kemudian ia merunduk kembali ke Haukam Cip untuk menjelidiki apa yang sudah terjadi Karena kepandayan ja memang jauh lebih tinggi daripada Chia Ok Jing dan lain-lain Maka kedatangan ja kembali itu sama sekali tak konangan oleh siapapun Ketika dilihat ja Chia Ok Jing menjerahkan senjata duanya kepada Heng Ban Chiong Segera timbul maksud Chia Yan Hek untuk merebut ja Kebetulan di tengah jalan ia bertemu dengan bupati yang hendak memeriksa perkara di Haukam Cip itu Segera ia menjergap pembesar itu dan dilempar keluar joli Lalu menggertak dan memaksa para petugas negara itu agar menggotong dia bersama si pengemis kecil itu Dan memapak ke arah orang dua suat sanpe untuk merebut kedua pedang pusaka Karena Heng Ban Chiong tidak melihat mukasi pelaku di dalam joli itu Dengan sendiri ja mereka menjangka keras adalah perbuatan Chia Ok Jing suami istri Begitulah Chia Yan Hek meneruskan perjalanan ja dengan membawa si jembel cilik itu Yang dituju selalu adalah tempat yang sepi Setiba di tepi sebuah sungai kecil Tampaknya di sekitar situ tiada orang lain lagi Lalu ia melepaskan tangan bocah itu Ia lolos pedang putih milik Binde J.U Serta mengacungkan mata pedang ketengkuk si jembel itu sambil membentak dengan suara bengis Sebenarnya kau disuruh oleh siapa? Hajo, lekas mengaku Kalau berani berdusta segera ku penggal kepalamu habis menggertak Seret, pedang ja menjabat ke samping sehingga sebatang pohon kecil tertabas kutung Batang pohon yang kutung itu jatuh ke dalam sungai dan hancur terbawa oleh arus air Keruan pengemis cilik itu ketakutan Dia menjawab dengan gelagapan Aku, aku, tidak, tidak suruh Chia Yan Hek memperlihatkan medali wasiat jah dan membentak pula Siapa yang memberikan benda ini padamu? Aku, aku makan siu, siu piya dan Dan terdapat barang itu Sahut si pengemis kecil dengan gemetar Chia Yan Hek menjadi gusar karena jawaban yang tidak jelas itu Pelapak tangan ja terus menggampar ke tipi bocah itu Tapi sebelum kena sasaran ja, mendadak teringat oleh sumpah ja sendiri dahulu Bahwa sekali dua dia takkan mengganggu orang yang menjerahkan medali wasiat itu kepada ja Karena itu tamparan ja dihentikan mentah dua sambil membentak lagi Nggak coba lo, peduli siu piya apa segala Aku hanja tanja siapakah yang memberikan barang ini kepadamu aku Aku menemukan sepotong siu piya, lalu aku memakan ja Dan, dan waktu aku menggigit, hem, hampir saja gigiku rompang Dasar pikiran Yan Hek memang sangat tajam Walaupun penuturan pengemis kecil itu terputus dua dan tak jelas Tapi segera terpikir oleh ja, jangan dua go to it itu telah menjembonjikan medali ini di dalam siu piya Tapi segera ia menjangsikan hal itu Siapa saja yang mendapatkan medali ini tentu akan menjaga ja melebih jiwan ja sendiri Maka mungkin benda sepenting ini ditaruh begitu saja di dalam siu piya Jata ia tidak dapat membajangkan betapa kepepetnya suasana waktu itu Karena datang ja berandau kim to tje itu terlalu mendadak Dan sekaligus sudah mengetung haukam chip dengan rapat Sehingga sedikit pun go to it tidak sempat mencari suatu tempat penjimpanan yang baik Untuk menjembonjikan medali wasiat itu selain dipencet ke dalam siu piya Yang akan dipanggang ja dan acir ja terbuang di tepi selokan Hal ini sebenarnya jauh lebih selamat daripada disimpan ja dimanapun juga Sebab itu meski kawanan berandau kim to tje sudah mengobrak abrik seluruh kedai siu piya itu Dengan sendiri ja tidak terpikir oleh mereka untuk memeriksa isi siu piya yang berserahkan di atas tanah itu Begitulah dengan sorot metu berkilat Chia Yan Hek memandang si pengemis kecil Lalu bertanjap pula Siapa namamu aku? Aku bernama kau Cap Cheng Sahut jebel cilik itu Apa? Kau bernama kau Cap Cheng? Hahaha Masakah di dunia ini ada orang memakai nama demikian-demikian Chia Yan Hek menegas dan terbahak dua Ia geli setengah mati Masakah ada orang bernama kau Cap Cheng atau anak anjing? Tapi si pengemis kecil lantas menjawab Ya, betul Ibu memanggil aku kau Cap Cheng Watak siya Yan Hek adalah pendiam Tapi keji dan culas Tertawa bagi Nja boleh dikata adalah sesuatu yang mahal Berapa kali dia tertawa dalam setahun dapatlah dihitung dengan jari Tapi sekarang dia benar dua geli oleh karena keterangan si pengemis cilik itu Ia tertawa terpingkal dua Pikir Nja, di kampung memang banyak orang memberi nama kecil yang aneh dua kepada anak dua mereka Dengan maksud agar si anak lekas besar dan selamat Misal Nja nama si anjing, si babi, si kucing, dan lain sebagai Nja Tapi tiada orang yang sengaja memanggil anak Nja sendiri sebagai anak anjing Memang Nja apa Ibu Nja kawin dengan anjing? Hahaha begitulah dia terbahak dua geli Dan karena melihat dia tertawa Si pengemis kecil menjadi ikut dua tertawa Dan siapa nama aja mu Tanja Yan Hek pula dengan menahan tertawa Nja? Aja? Aku, aku tidak punja Sahut si jembel sambil menggeleng Habis di rumahmu ada siapa lagi aku, ibuku, dan, dan masih ada si kuning Siapa si kuning itu? Si kuning adalah anjing, seekor anjing Si jembel menerangkan Karena ibuku hilang, aku lantas mencari Nja Si kuning selalu mengintil di belakangku Tapi kemudian dia telah pergi mencari makan Lalu menghilang juga Aku telah mencari Nja ke sana kemari dan tidak ketemu Kiran Nja bocah ini seorang Tolol Tampak Nja diketemukan Nja medali ini hanya secara kebetulan saja Biarlah ku suruh dia memohon sesuatu padaku untuk memenuhi sumpahku dahulu dan habis perkara Demikian pikir Yan Hek Maka ia lantas bertanja Coba, apa yang ingin kau mohon Baru sekian ucapan Nja Mendadak ia tahan kata dua yang belum tercetus dari mulut Nja itu Pikir Nja, kalau anak Tolol ini mohon padaku untuk mencarikan ibun Nja Bahkan minta aku mencarikan anjing Nja si kuning itu Lantas kemana aku harus mencarikan? Ibun Nja tentu sudah minggat bersama lelaki lain dan si kuning itu besar kemungkinan sudah disembelih orang Kalau soal dua sulit ini dikemukakan Nja kepada ku kan bisa beraber? Jika aku diminta membunuh sepuluh atau dua puluh jago silat Tentu akan jauh lebih mudah daripada disuruh mencari dia punja anjing si kuning itu Begitulah, sesudah merenung sejenak, akhirnya ia sudah mendapat akal Segera kata Nja pula Nah, begini, coba dengarkan Tak peduli siapa yang menjuruh kau membicarakan sesuatu padaku Maka sekali dua jangan kau katakan Kalau kau tidak berani berkata Seketika juga ku penggal kepalamu Nah, tahu tidak hendaklah maklum bahwa tentang kejadian Cia Yan Hek mengambil kembali medali wasiat dari tangan si pengemis cilik itu Tentu dalam waktu singkat berita itu akan tersiar juga di dunia persilatan Sebab itulah Cia Yan Hek khawatir kalau si jembel cilik diakali orang Serta menjuruh Nja mengajukan sesuatu permohonan pada diri Nja Dan karena terikat oleh sumpah Nja dahulu terpaksa ia tidak dapat menolak Tapi Yan Hek masih belum lega Ia menegas lagi Apakah sudah ingat betul dua pesanku tadi? Apa? Coba katakan kau bilang Tak peduli siapapun yang suruh aku mengatakan apa dua padamu Maka sekali dua aku tak boleh bicara Bila aku mengatakan Segera kau akan memenggal kepalaku Ulang si jembel Ja, betul Ujar Yan Hek Anak tolol terjata tidak terlalu tolol Nah, sekarang ikutlah padaku Dari tempat yang sepi itu mereka kembali ke jalan raja Tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah kedai penganan di tepi jalan Cia Yan Hek membeli dua buah bakpau dan segera dimakan Nja sendiri Ia coba melirik si jembel cilik itu dengan harapan bocah itu akan bersuara memohon makan padan Nja Untuk mengiming dua, Yan Hek sengaja makan bakpau itu dengan lahap Lidah Nja berkecak dua keras dan sambil tiada hentinya memuji akan kelezatan bakpau itu Sedang bakpau satu Nja yang masih dipegang di sebelah tangan lain sengaja diiming dua pula di depan hidung si jembel Pikir Nja, pengemis cilik ini sudah bisa mengemis makan pada orang Mustahil sekarang dia tidak mengilir kepada bakpau yang kemarkan ini Asal dia membuka mulut mengemis padaku dan aku memberikan bakpau ini padan Nja Maka ini berarti sumpahku atas medali wasiat itu sudah terpenuhi Dan untuk selanjutnya aku akan dapat hidup senang dan bebas tanpa ikatan sesuatu apapun Memang Nja perut si pengemis cilik juga sudah lapar Sekarang diiming dua sepotong bakpau yang enak itu Tentu saja dia mengilir dan ingin memakan Nja Cuma, aneh juga, biarpun hati Nja kepingin setengah mati Biji leher Nja sampai naik turun dan menelah ludah berulang dua Namun sebegitu jauh ia tetap tidak membuka mulut untuk mengemis Sampai akhir Nja Tia Yan Hek sendiri merasa tidak sabar menunggu Sedangkan bakpau yang dimakan Nja sudah habis Segera bakpau kedua itu dijejalkan lagi ke dalam mulut Dan tangan Jalantas mengambil lagi bakpau yang masih hangat dua dinampan si penjual Nja Aku pun ingin dua potong bakpau Tiba dua si pengemis cilik Berkata kepada penjual bakpau dan tanpa menunggu jawabah Tangan Jalantas mencomot bakpau yang sangat diinginkan itu Pemilik kedai itu memandang kepada Tia Yan Hek Maksud Nja ingin tahu apakah Tia Yan Hek mau mengakui bakpau yang dimakan jembel cilik itu atau tidak Yan Hek lantas mengangguk Diam dua ia bergirang Bagus, sebentar bila penjual Nja minta pembajaran padamu Ingin kulihat kau terpaksa akan minta bantuanku atau tidak Tertampak si jembel telah makan bakpau satu demi satu dengan lahap Nja Seluruh Nja telah dimakan Nja empat biji Aci Nja dia berkata Kenjang sudah, tidak makan lagi Tia Yan Hek sendiri Hanya makan dua biji bakpau dan tidak makan lagi Kata Nja kepada si penjual Berapa duit Nja? Dua pecis satu biji Enam biji bakpau seluruh Nja dua belas pecis Sahut si penjual Tidak, masing dua membajar sendiri Dua aku makan dua biji Aku hanya bajar empat pecis saja Kata Yan Hek sembari memasukkan tangan ke dalam saku untuk mengambil uang Tapi sekali merogoh saku dia lantas melongo Rupanya dia sendiri tongpes alias kantong kempes Karena siang Nja dia habis makan minum di kota Hai Hang Dan sang Nja sudah terpakai habis Keruan ia meringis dan serba susah Tengah ia merasa bingung Tiba dua si jembel cilik mengeluarkan sering ceng uang perak Dan diserahkan kepada penjual bakpau Kata Nja, seluruh Nja dua belas pecis Aku yang membajar semua Tia Yan Hek menjadi tercengang Apa? Kau mentraktir aku tanja Nja Nja, kau tidak punja uang dan aku banjak uang Apa halangan Nja mentraktir kau beberapa biji bakpau saja sahut si jembel sambil tertawa Si penjual bakpau juga terheran dua Cepat ia memberikan beberapa potong uang receh tembaga sebagai kembalin Nja Segera si jembel cilik memasukkan uang receh itu ke dalam saku Ia pandang Tia Yan Hek dan menantikan perintah Nja Mau tak mau, Tia Yan Hek menjengir Pikir Nja, wataku biasa Nja sangat kukuh Biarpun cuma makan minum juga tidak sudi menerima pemberian orang lain Siapa aduga hari ini malah ditraktir makan bakpau oleh jembel cilik ini Segera ia mengajak Nja berangkat Sambil berjalan ia pun bertanja Dari mana kau tahu aku tidak punya uang Si pengemis cilik menjawab dengan tertawa Di rumah dua makan aku sering melihat orang merogoh saku hendak mengambil uang Tapi tangan yang sudah masuk di dalam kantong itu sampai lama sekali tidak keluar dua lagi Sebalik jair muka Nja berubah sangat aneh Seperti menjengir dan seperti meringis Jika demikian wajah Nja, maka dapat dipastikan orang itu tentu tidak punya uang Setiap tukang kegares percuma di rumah makan selalu demikian keadaan Nja Kembali Tia Yan Hek menjengir Pikir Nja, kurang ajar Jadi kau pun anggap aku sebagai tukang kegares yang tidak mau bajar Segera ia bertanja lagi Dan dari mana kau mencuri uang sebanjak itu Kenapa mesti mencuri sahut si jembel cilik Ini adalah pemberian sinjonja baik hati yang berbaju putih tadi Sinjonja baik hati berbaju putih Yan Hek menegas Tapi ia lantas paham Tentu Binde J.U yang dimaksudkan Tidak terlalu jauh mereka berjalan Tiba dua Yan Hek mengangkat pedang putih milik Binde J.U itu dan berkata Pedang ini sangat tajam Tadi hanya sekali tabas saja sebatang pohon telah kutumbangkan Kau menjukai pedang ini tidak? Kalau kau minta, tentu akan ku berikan padamu Sesungguh Nja dia merasa sebal berkumpul terlalu lama dengan pengemis kecil yang kotor dan bodoh itu Maka diharap Nja bocah itu mau mengajukan sesuatu permohonan pada Nja dan terpenuhilah sumpah Nja dahulu Tak terduga si jembel cilik itu telah menjeleng kepada dan menjawab Tidak, aku tidak mau Pedang ini adalah milik menjonja berbaju putih yang baik hati itu Dia adalah orang baik Aku tidak mau mengambil barang Nja Yan Hek lantas perlihatkan pedang hitam Ia ajun ke samping sekenan Nja dan kontan sebatang pohon di tepi jalan lantas tertabas kutung Lalu kata Nja, apakah kau minta pedang hitam ini saja? Tidak, pedang hitam ini adalah milik cuan berbaju hitam tadi Kembali si jembel cilik menjeleng kepala Cuan dan Nja Nja itu adalah serombongan Aku tak boleh mengambil barang mereka Eh, kau cap ceng, kau suka bicara tentang setiakawan juga Jenget ya Yan Hek Apa artinya setiakawan tanja si jembel dengan bingung Yan Hek hanya mendengu sekali saja dan tak guberis lagi pada Nja Pikir Nja, jika kau tak paham, tiada gunan Nja kuterangkan padamu Oh, barangkali kau tidak suka orang yang setiakawan Dja, jadi engkau tidak setiakawan Yan Hek menjadi murka Seketika kepala si pengemis cilik itu hendak ditabok Nja Tapi demi melihat sikap bocah yang masih kekanak duaan dan polos itu Tangan Nja yang sudah terangkat itu lantas ditarik kembali Pikir Nja, jika dia memang tidak paham apa artinya setiakawan Maka dia pun tidak sengaja hendak mengejek padaku Lalu ia pun menjawab Masakan aku tidak setiakawan? Tentu saja aku suka setiakawan Setiakawan itu baik atau tidak tanja si pengemis cilik baik Sudah tentu baik, sahut Yan Hek Ah, tahulah aku sekarang Yang berbuat baik adalah orang baik Yang berbuat jahat adalah orang jahat Engkau berbuat baik maka engkau adalah seorang yang sangat baik Kalau kata dua ini diucapkan oleh seorang lain Cia Yan Hek akan menganggap Nja sebagai suatu sindiran Dan tanpa pikir tentu orang itu dibinasakan Nja Hendaklah maklum selama hidup Nja ini Tak pernah seorang pun yang mengatakan dia adalah orang baik Walaupun terkadang ia pun berbuat satu dua kebaikan Tapi itu hanya karena hati Nja sedang senang dan melakukan Nja Menurut seleran Nja pada saat itu Kalau dibandingkan kejahatan Nja yang diperbuat Nja selama hidup Boleh dikata tiada arti Nja Tapi sekarang didengar Nja ucapan si pengemis cilik itu sangat tulus dan sungguh dua Mau tak mau ia meringis dan serbarun cam Pikir Nja, kata dua bocah ini setengah sinting Sebentar bilang aku tidak setia kawan Sekarang aku dianggap orang baik Kalau kata dua demikian didengar oleh musuhku Bukankah akan menjadi buah tertawaan orang dua bulem Rasanya aku harus lekas menjelesaikan urusan ini Dan tidak perlu omong kosong lagi dengan dia Karena bocah itu tidak mau pedang dua hitam putih itu Yan He lantas mengeluarkan sepotong kain hijau dan membungkus Nja Lalu digendong Nja di punggung Diam dua ia memikir Cara bagaimana aku harus memancing dia Supaja memohon sesuatu padaku Tengah memikir Tiba dua dilihat Nja di tepi jalan ada tiga batang pohon kurma Dengan buah Nja yang merah segar dan besar Tengah dua segera ia menunjuk buah kurma itu dan berkata Sungguh enak sekali buah kurma itu Menurut reka Anja Karena pohon kurma itu tinggi dua semua Asal si jembel cilik itu memohon dia memetikan buah kurma Maka itu sudah terhitung sumpah Nja terpenuhi Nja itu melaksanakan sesuatu permintaan orang yang menjerahkan kembali medali wasiat pada Nja itu Tak terduga si jembel cilik malah bertanjap pada Nja Eh, orang sangat baik Apakah kau kepingin makan kurma orang sangat baik Apa tanja Yan Hek? Karena engkau ada orang baik sekali Maka aku memanggil engkau orang sangat baik Siapa yang mengatakan aku orang baik Mendadak Yan Hek menarik muka masam Kalau bukan orang baik tentu adalah orang jahat Jika begitu bayarlah kupanggil engkau orang jahat saja Aku pun bukan orang jahat Kan aneh? Bukan orang baik, bukan orang jahat pula Lalu orang apa? Ah, tahulah aku, kiranja engkau bukan orang apa Katamu bentak Yan Hek dengan gusar Si jembel cilik menjulur lidah sekali dan mendadak terus berlari ke bawah pohon kurma Tiba dua ia peluk batang pohon itu dan kaki jalan tes memancal Segera ia panjat ke atas pohon Jata, meski bocah itu tidak bisa ilmu silat Tapi cara Anja memanjat pohon benar dua sangat cepat dan segesit kera Anja dalam sekejap saja jembel cilik itu sudah memetik Kurma merah itu sekantong penuh sehingga baju njah yang rombeng itu hampir dua jebol dibebani kurma sebanjak itu Lalu ia memberosot turun Dengan kedua tangan ia mencakup kurma merah yang dipetik njah itu dan diberikan kepada cia Yan Hek Kata Anja, silakan makan kurma Engkau bukan orang, juga bukan setan, apa barangkali malaikat dewata? Tapi kulihat juga bukan Yan Hek tak menggubris njah Ia coba makan beberapa biji kurma itu Rasanya manis dan segar Terjata kurma itu berkualitas tinggi Pikir njah, buset, bukan jah dia minta apa dua padaku Jadi njah aku yang minta pada njah malah Sejenak kemudian, ia coba memancing lagi Kata njah, apakah kau tidak ingin mengetahui aku ini siapa? Asal kau bertanjah, harap engkau suka menerangkan siapakah kau sebenarnya Apakah engkau ini malaikat dewata maka aku akan lantas menerangkan padamu Tidak, aku tidak mau memohon apa dua kepada orang lain Sahut si jembel cilik sambil menggeleng Yan Hek terkesiap Mengapa tidak mau tanjanja cepat? Ibuku sering berkata kepadaku Wahai, kau capceng, selama hidupmu ini Janganlah kau meminta apa dua kepada orang lain Kalau orang mau memberikan padamu, tanpa diminta juga orang akan memberi Sebaliknya kalau orang tidak mau memberi, biarpun kau meminta dan memohon dengan sangat juga percuma Bahkan akan membuat jembu orang Sebab itulah, maka selama aja aku pun tidak pernah minta apa dua kepada ibu Terkadang ibu makan barang dua yang harum dan enak Beliau sengaja mengiming dua padaku Apabila aku membuka mulut dan minta padanja Bukan aku diberi, sebalik nja aku lantas dihajar nja hingga babak belur Lantaran itulah sekali dua aku tidak mau meminta apa dua kepada orang lain Sungguh heran Yan Hek tidak terkatakan Ia pun merasa kecewa pula Pikir nja, jika bocah ini benar dua tidak mau meminta apa dua padaku Lantas cara bagaimana aku bisa membajar kau yang tersirat di dalam sumpahku itu Ibu nja mungkin adalah seorang gila Masakah anak nja minta makan padanja malah dipukuli Kemudian niatan nja pula Habis, kau adalah seorang pengemis kecil Apakah kau tidak meminta uang dan mengemis makan kepada orang lain tidak Selaman nja aku tidak pernah mengemis Sahut si jebel cilik sambil menggeleng Kalau orang memberi, tapi kalau dia lengah Segera aku mengambil nja terus mengelujur pergi Yan Hek tertawa Kata nja, jika begini kau bukan pengemis kecil Tapi adalah maling kecil Apa artinya maling kecil kau benar dua tidak tahu Atau cuma berlagak bodoh sudah tentu Karena aku memang tidak tahu Makan nja tanja padamu Dan apakah artinya berlagak bodoh itu Yan Hek coba mengamat-amati bocah itu Tertampak bukan nja kotor Tapi sepasang mata nja hitam bening dan bersinar Sedikit pun tidak ada tanda dua goblok Maka katan nja pula Kau toh bukan anak umur tiga Usiamu sudah belasan tahun Mengapa segala apa tidak paham nja Karena ibuku tidak suka bicara dengan aku Beliau menjatakan asal melihat aku lantas jemuh Sering kali sepuluh hari atau dua puluh hari Aku tidak pernah digubri senja Terpaksa aku hanya bicara dengan si kuning saja Tapi si kuning hanya bisa mendengarkan Dan tak dapat bicara dengan aku Tentang maling kecil dan berlagak bodoh apa segala Melihat sorot metu bocah itu Sama sekali tidak memperlihatkan sikap nakal dan licin Diam dua yan hek membatin Agak nja bocah ini memang tidak pandai pura dua Maka ia lantas tanja Mengapa kau tidak bicara saja dengan tetanggamu Apakah arti nja tetangga yang tinggal di sekitar rumahmu Itulah tetangga naman nja Sahut yan hek dengan asran Lama dua ia menjadi jemuh juga Oh, yang tinggal di sekitarku Ja, banjak juga Di belakang rumahku ada belasan pohon besar Di atas pohon banjak terdapat bajing Di tengah semak dua banjak pula ajam alas Kelinci liar Apakah mereka itu yang dinamakan tetangga? Tapi mereka hanya bisa berbunci dan tak bisa bicara Apa sampai sekian besar nja kau tidak pernah bicara dengan orang lain Kecuali ibumu tanja yan hek dengan menyongkol Selaman nja aku tinggal di atas gunung dan tidak pernah turun Maka selain ibu, tak pernah ada orang bicara dengan aku Beberapa hari yang lalu ibu telah hilang Waktu aku mencari nja, aku tergelincir jatuh ke bawah gunung Kemudian si kuning juga menghilang Waktu ku tanja orang lain kemanakah pergi nja ibu dan si kuning Tapi orang bilang tidak tahu Apakah itu terhitung berbicara diam dua yan hek gegetun Kiran nja bocah ini selaman nja tinggal di atas gunung Dan ibu nja juga tidak suka menggubris nja Maka nja ini tidak paham dan itu pun tidak tahu Maka ia lantas menjawab Ja, itu pun dapat dianggap berbicara Dan dari mana kau tahu bahwa uang dapat dibelikan bakpau kemarin Aku melihat orang membeli secara demikian Sahut si jembel Kau tidak punca uang dan aku masih punca Kau ingin uang ini, bukan? Biarlah ku berikan padamu Lalu ia mengeluarkan uang receh kembalian si penjual bakpau tadi Dan disodorkan kepada cia yan hek Diam dua ia pun membatin Biar bocah ini kelihatan ketolol duaan Tapi terjata bukan anak yang pelit Begitulah perasaan cia yan hek menjadi semakin lega Sekarang ia percaya penuh si jembel cilik itu Bukanlah perangkap yang sengaja dipasang oleh orang lain untuk menjebak nja Yan hek tersenjum Sahut nja, jika kau minta makan Minta uang kepada orang dan orang mau memberikan padamu secara sukarlah Maka kau disebut sebagai pengemis kecil Tetapi kalau kau minta dua dan orang lain tidak mau memberi Diam dua kau lantas menjambar nja dan membawa lari Itu naman nja maling kecil Si jembel tampak merenung sejenak Lalu berkata pula Selaman nja aku tidak pernah minta dua kepada orang Tak peduli orang suka memberi atau tidak Aku lantas mengambil nja untuk dimakan Jika begitu aku adalah maling kecil Eh, dan kau adalah maling tua Keruan yan hek terperanjat Apa? Kau menganggap aku ini apa? Bukankah kau memang maling tua sahut si jembel cilik? Sudah terang pemilik kedua batang pedang itu tidak memberikan nja padamu Tapi kau sengaja merebut nja Kau bukan anak kecil Dengan sendiri nja adalah maling tua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!